Pemirsa kebakaran hebat menghanguskan sebuah pabrik yang memproduksi kasur busa di kawasan Ciberem, Kota Cimahi. Banyaknya material yang mudah terbakar, membuat puluhan petugas damkar Kota Cimahi berjibaku memadamkan api. Dugaan penyebab kebakaran diakibatkan oleh percikan dari api las listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian material mencapai miliaran rupiah. Banyaknya material yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat merambat menghanguskan sebuah pabrik yang memproduksi kasur busa di kawasan Ciberem, Kota Cimahi. Dugaan api berasal dari percikan api las listrik yang sebelumnya digunakan pegawai pabrik untuk membuat material kasur busa. Api pun langsung dengan cepat merambat dan menghanguskan hampir seluruh area pabrik. Ratusan pegawai pabrik yang sedang beraktivitas bekerja pun langsung berhamburan ke luar pabrik. Lima unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Agar api tidak merambat ke pabrik lainnya yang berdekatan dengan lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Dan selama kurang lebih 30 menit kita adakan pemadaman, sekarang sementara masih melaksanakan pendinginan untuk menghindari zona api. Ini sebuah pabrik atau bagaimana? Lalu untuk penyebabnya kita masih dalam penyidikan, jadi kita masih menghipun informasi dari karyawan maupun dari pengawas. Penyebabnya ini apa yang menyebabkan kejadian ini? Hingga kini petugas kepolisian, TNI, dan Dinas Pemadam Kebakaran melakukan penyelidikan memintai keterangan dari sejumlah saksi penyebab kebakaran. Aktivitas pegawai pun diliburkan sementara, dan lokasi kebakaran diamankan petugas dari kumpulan warga untuk terhindar dari kecelakaan.